Halo guys, kembali lagi dengan saya, Hanika Risma di channel Sabur Bandi. Pada video kali ini, saya akan memandangkan baterai VTC4. Jadi, di sini ada baterai VTC4 yang asli dan baterai VTC4 yang palsu. Nah, seperti apakah perbedaannya dari asli dan palsu? Makanya, mari kita simak videonya. Nah, di depan saya ini ada dua kelompok baterai VTC4. Yang kardus bagian atasnya ada empat buah yang asli. Langsung saja saya jelaskan ya, ini yang asli dan ini yang palsu. Jadi, di setiap box ini ada dua buah baterai ya, guys. Jadi, di sini ada delapan baterai dan di sini ada delapan baterai. Dan bisa kita lihat, dari luar kardus ini sudah terlihat perbedaannya ya, guys. Yang asli itu warna hijaunya lebih tajam dan lebih gelap. Dan yang palsu, ini lebih terang dan lebih buram. Saya nggak bilang ini klon atau KW ya, palsu ya palsu, asli ya asli. Mungkin di kamera tidak terlalu jelas perbedaan warnanya. Mungkin saya sandingkan sebentar, supaya lebih jelas perbedaan warnanya. Nah, seperti ini mungkin agak lebih jelas. Seperti ini. Asli, palsu, asli, palsu, palsu, asli, palsu, asli. Berbeda kan? Yang palsu itu lebih buram hijaunya. Dan yang asli itu lebih tajam warna hijaunya. Seperti itu. Oke, langsung saya kembalikan lagi. Ini dari segi warna kardusnya. Kemudian, setelah kita balik di belakang sini. Ini asli, ini palsu. Tulisan danger-nya yang asli itu lebih tajam. Seperti perbedaan asli. Kemudian yang palsu ini seperti sesuatu yang di-scan kemudian di-print ulang. Mungkin dari kamera tidak terlalu jelas. Tapi di mata saya, atau tenanjang saya ini terlihat lebih jelas. Kalau yang ini itu kualitas print-nya itu lebih jelek. Kalau yang ini terlihat tajam sekali. Seperti itu. Kemudian di baliknya sini. Tulisan VTC4-nya yang palsu itu lebih bold. Dan yang asli lebih kecil. Tapi berbeda dari dalamnya ya. Nanti kalau dari kardus dalamnya itu. Balikannya yang asli itu lebih bold. Yang palsu lebih kecil. Seperti itu. Yang asli, yang palsu lebih kecil. Oke, demikian adalah tampilan luarnya. Untuk membedakan mana yang asli dan yang palsu. Untuk melihat kardus dalamnya. Langsung saja kita buka. Seperti ini. Nah, seperti inilah bagian dalam kardusnya. Jadi, ada dua buah kardus ya. Ada kardus luar dan kardus dalam. Setiap kardus besar ada dua buah. Sel baterai seperti ini. Oke, langsung saja bisa kita lihat. Warnanya juga beda ya guys. Warnanya beda. Yang ini lebih tajam dan yang ini lebih budar. Sama persis dengan kualitas warna kardus bagian luarnya. Dan seperti yang saya bilang tadi. Yang asli tercetak lebih bold. Tulisan VTC4-nya daripada yang palsu. Lebih kurus seperti ini. Langsung kita sandingkan saja seperti ini. Mungkin dari kamera warnanya tidak begitu jelas ya. Yang penting, yang jelas. Yang asli itu lebih tajam warna hijaunya. Kemudian kita balik bagian bawahnya. Kita cari tulisan warning-nya. Yang asli itu tulisan warning-nya berwarna hitam. Dan yang palsu berwarna putih. Tapi ini jangan dijadikan patokan ya. Mungkin untuk kedepannya bisa ditukar lagi. Yang mungkin asli yang bisa menggunakan warna putih. Kemudian yang asli ada tulisan 2100mAh-nya. Kemudian yang palsu tidak ada. Cuma 18650. Tidak ada tulisan berapa kapasitas baterainya. Mungkin main aman yang palsu. Jadi dia tidak menyebutkan kapasitasnya. Cuma ini adalah tipe 18650 gitu doang. Seperti itu untuk tampilan dari kardusnya. Bisa kita bedakan dari warna. Yang asli itu lebih tajam. Kemudian yang palsu lebih pudar. Kemudian dari warna warning-nya yang palsu itu putih. Yang asli itu hitam. Dan yang palsu tidak ada tulisan kapasitas baterainya. Oke ini adalah tampilan dari ciri-ciri luar kardusnya. Untuk melihat dalamnya mari kita langsung buka. Oke seperti inilah tampilan dari baterai VTC4. Yang asli dengan yang palsu. Oke sekilas dari segi warna ya guys. Dari segi warna tidak berbeda jauh. Tapi dari penglihatan saya. Jika disandingkan side by side. Satu sama lain. Untuk warna yang palsu itu lebih transparan. Jadi warna metal di dalam baterainya ini lebih terlihat transparan. Kemudian yang asli ini seperti plastiknya itu lebih tebal. Mungkin dari kamera tidak begitu jelas. Tapi dari penglihatan mata saya itu sangat jelas sekali. Jadi jika saya bandingkan side by side seperti ini. Berbeda kalau jalan cuma pegang satu ini. Mungkin agak susah ya guys. Tapi kalau dibandingkan side by side seperti ini. Akan lebih jelas. Dan yang paling mudah untuk membedakan asli dari yang palsu. Yang asli itu barcode nya tidak mungkin ada yang sama. Seperti ini. Coba saya bandingkan. Ini 44. Ini yang asli. Satu sama lain itu tidak ada yang sama. Jadi unik semua. Mereka punya kode barcode yang unik satu sama lain. Tidak mungkin ada barcode yang sama untuk baterai asli. Seperti ini. Ini asli ya guys. Jadi tidak mungkin ada yang sama. Jadi saya di motor listrik saya ada 200 baterai. Yang satu sama lain itu tidak ada barcode yang sama seperti ini. Jadi saya punya 200 lebih bahkan VTC4 itu tidak ada yang sama. Jadi kenapa saya bisa dengan mudah membedakan asli dan palsu. Jadi saya punya motor listrik. Yang Mahamiyo itu. Yang Mahamiyo yang saya konversi menjadi elektrik. Kebetulan saat ini sedang rusak baterainya. Karena human error. Karena kesalahan saya sendiri. Jadi ada 8 buah baterai. Ada 8 buah baterai yang rusak karena kesalahan saya sendiri. Makanya saya beli ini. 8 buah yang datang malah palsu. Padahal setelah saya tanya di chat Shopee itu katanya asli. Yang saya terima palsu. Saya ajukan komplain. Dia nolak. Akhirnya masuk ke pusat resolusi. Dan sampai sekarang belum selesai. Daripada menunggu lama saya beli lagi yang asli seperti ini. Sekarang buat video membandingkan mana yang asli dan yang palsu. Jadi hati-hati ya guys kalau beli baterai. Kadang itu seller ngotot bilang asli. Padahal dia pun mungkin bukan niat nipu. Tapi memang dia tidak tahu mana yang asli dan yang palsu. Kemudian bisa kita lihat untuk barcode yang baterai palsu ini. Sama semua. Identik semua. Tidak ada yang berbeda. Jadi tidak ada yang beda. Semuanya sama. Oke langsung saja kita bandingkan satu sama lain. Nah ini ada 4 ya. Ini barcode-nya tidak ada yang beda. Semua sama. Ayo fokus. Ini susah fokusnya. Saya pakai Sony A5000 ini. Nah ini satu sama lain sama ya. Ini dan ini sama persis. Tidak ada yang berbeda. 8, 8, 8 ini semua tidak ada yang beda barcode-nya. Ini cara yang paling mudah ya guys untuk memastikan ini baterai asli atau baterai palsu. Jadi kalau cuma beli satu agak susah karena barcode-nya kan tidak bisa ada pembandingnya. Kalau minimal beli dua seperti ini dan ini sama, pasti bisa dikatakan itu adalah baterai palsu. Bahkan ini 8 sama semua. Berarti ini adalah baterai palsu. Itu adalah cara paling mudah. Kemudian ada trik lagi. Saya pelajari di Youtube juga. Cara membedakannya adalah tulisannya. Kualitas tulisan. Nah saya agak kaget juga ini. Baterai yang palsu untuk kualitas tulisannya sudah bagus. Dia sudah menggunakan laser. Jadi sudah tidak menggunakan tinta lagi. Jadi seolah-olah menggunakan laser ya. Seolah-olah. Jadi seperti titik-titik-titik gitu. Ini agak-gak. Agak-gak fokusnya. Tapi dia bisa pudar. Nah ini ada. Mungkin tidak begitu jelas ya. Di sini ada pudar. Jadi saya gosok pakai air atau cairan itu. Kayak meleleh gitu tulisannya. Seperti ini. Mungkin tidak begitu jelas di kamera. Tapi sangat jelas di mata saya. Tapi. Yang asli itu adalah benar-benar laser. Jadi bukan menggunakan tinta. Ini tidak mungkin pudar. Tapi untuk barcode-nya ini masih menggunakan tinta. Jadi bisa pudar untuk barcode-nya. Untuk tulisan ini. Menggunakan laser dan tidak mudah pudar untuk yang asli. Seperti itu. Kemudian dari asli dan palsu. Dari segi penulisannya juga beda. Yang asli itu ada tulisan. Tipe baterainya. Sini saya bacakan. Mungkin tidak begitu jelas di kamera ya. Saya bacakan aja. US 18650 VTC4 C4 G23. Sekian-sekian angka semua. Kemudian murata INR19-66. Kemudian di bawah sini ada. Li-ion danger do not use outside of battery pack. Seperti itu. Jadi ada. Menunjukkan di sini adalah. Ini adalah baterai VTC4. Seperti itu. Kalau yang palsu. Ini polosan. Tidak ada tulisan VTC4-nya. Cuma ini adalah baterai Li-ion danger. Jangan gunakan ini di luar battery pack. Seperti itu aja. Tidak menunjukkan ini. Kalau VTC4. Tidak menunjukkan ini Sony atau murata. Jadi kalau menurut saya ini. Memang bukan palsu. Memang bukan klon atau KW ya. Ini memang benar-benar bukan VTC4. Tapi dari seller menjualnya. Sebagai VTC4. Seperti itu. Jadi pabriknya main aman. Dan nipu seller untuk. Menjualnya ini sebagai VTC4. Seperti itu. Jadi cara paling mudah ya. Saya pun juga tertipu. Saya punya vapor. Ada 3 baterai vapor. Dan ternyata salah satunya palsu. Dan saya lihatnya cuma tulisannya ini doang. Tidak ada tulisan. Itu VTC5 atau VTC6. Seperti itu. Jadi bisa dipastikan itu palsu. Seperti itu guys. Kemudian kita bandingkan dari build quality ya. Nah ini untuk build quality agak menarik ya guys. Pertama saya pegang baterai yang palsu ini. Dari segi kualitas itu. Tidak beda jauh sama yang asli. Mungkin malah hampir sama. Mari kita bandingkan side by side lagi. Ini yang asli. Ini yang palsu. Menurut saya ini tidak ada bedanya sama sekali guys. Tidak ada. Persis banget. Atas bawah persis. Kualitas nickelnya juga persis. Jadi beda dengan klon-klon yang dulu ya. Kalau klon dulu itu pasti bentuknya ini aja udah beda. Tapi sekarang sudah sama persis. Jadi hati-hati untuk membedakannya. Dan dari berat pun juga sama. Sama-sama berat. Jadi bukan KW kaleng-kaleng yang ini. Jadi ini bisa dikatakan palsu. Tapi dari segi kualitas saya tidak bisa bilang ini jelek ya guys. Karena saya punya Vapor itu sudah satu tahun pakai. Baterai KW tidak ada masalah sama sekali. Tapi karena ini untuk motor listrik. Saya harga mati. Harus asli. Dan ini harus saya perjuangkan di pusat resolusi. Harus saya retur wang kembali. Seperti itu. Karena seller menyebut ini asli. Tapi kenyataan adalah palsu. Seperti itu. Oke untuk terakhir. Pengetesan terakhir. Saya mau iseng cek voltase ya guys. Di sini saya punya multimeter. Saya mau cek voltasenya satu per satu. Rata-rata voltase baterai baru. Mana yang AC dan yang palsu. Kita cek dulu yang palsu. Kita cek yang palsu dulu. Kamera agak saya geser. 3,72 3,71 3,77 Nah ini moncat-moncat ini. 3,76 3,70 3,75 3,74 3,76 Jadi bervariasi ya guys. Ada yang 3,76 Bahkan ada yang 3,7 saja. Untuk yang asli mari kita cek. Mulai dari yang paling kiri. 3,76 3,76 Cukup stabil. 3,76 Stabil sekali. 3,76 1,24 Ini baterai rusak. Ini saya sendirikan dulu. Ini baru tapi udah rusak. Kadang seperti ini memang ya. 3,76 3,78 3,73 Jadi cukup stabil ya. Rata-rata 3,76 Bagaikan yang paling rendah ini 3,73 Tapi ada satu yang rusak. Wah ini saya rugi satu. Bisa nggak ya saya retur? So, nggak bisa deh. Cuma satu doang. Oke jadi seperti itu. Untuk pembelajaran kita semua ya guys. Untuk membedakan mana yang asli dalam palsu. Dan hati-hati untuk pembelian baterai 18650 Seperti ini. Banyak seller di marketplace Yang ngaku-ngaku barangnya itu asli. Tapi kenyataannya palsu. Itu saya buktikan sendiri. Ini bener-bener ngotot kalau ini asli. Tapi saya juga ngotot kalau ini palsu. Dan bisa... Mungkin kalian bisa komen di bawah. Bagaimana pengalaman kalian Untuk pembelian atau belanja baterai seperti ini. Apakah bisa dicek sekarang jika kamu punya baterai VTC4 atau yang lain. Asli atau palsu. Karena saya sendiri juga nggak nyadar selama satu tahun ini menggunakan baterai vapor yang palsu. Dan nyatanya memang nggak ada masalah apa-apa. Seperti itu. Oke demikian video perbandingan VTC4 yang asli dan yang palsu. Jika kalian menyukai video ini. Silahkan klik like dan subscribe. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain. Supaya bisa membedakan. Dan lebih berhati-hati untuk pembelian baterai ke depannya. Oke sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax